Intro Kericuhan akibat aksi tolak hasil pemilu yang terjadi di Jakarta, tepatnya di daerah Petamburan dan juga Tanah Abang, pada 21 sampai dengan 22 Mei lalu, mengakibatkan ratusan orang luka-luka dan juga 6 orang meninggal dunia. Sebelumnya, Polri telah menetapkan status siaga 1 di wilayah DKI Jakarta mulai tanggal 21 hingga 25 Mei 2019. Menanggapi hal tersebut, Balang Merah Indonesia yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta siagakan puluhan relawan dan juga 9 unit ambulans yang telah disebar di titik-titik kerusuhan. Rencananya, tim ambulans PMI masih akan terus siaga 24 jam untuk melakukan evakuasi dan juga pelayanan ambulans hingga 25 Mei 2019.